Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Unit Indok Wilayah Provinsi Kepulauan Baka Belitung menggelar lomba inovasi elektrifine lifestyle bagi pelajar sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK sebagai belitung. Tujuannya dapat menjadi motivasi serta kreativitas dalam meningkatkan kemampuan berinovasi menuju lapangan kerja baru. PLN, Unit Indok Wilayah Provinsi Kepulauan Baka Belitung menggelar lomba inovasi elektrifine lifestyle bagi pelajar sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sebangka belitung. Lomba dibuka dengan pemukulan gong oleh Kepala Dinas Peridikan Provinsi Kepulauan Baka Belitung, Erfawi didampingi senior manajer teknik PLN UIW Bubble, Tumpal Hutapia di SMK Negeri 4, Pangkal Pinang, Kamis 28 Juli. Perlombaan berlangsung selama 1,5 bulan mulai 28 Juli hingga 15 September mendatang dengan ketentuan karya berupa perangkat elektronik hasil inovasi atau konversi dari bahan bakar fosil atau gas beralih ke listrik, motor atau alat penggerak ramah lingkungan, peralatan masak tepat guna yang produknya dikumpulkan ke panitia hingga melampirkan foto maupun video pembuatan hingga cara kerja alat. Ini kegiatan-kegiatan yang memang memprodukan nanti aktivitas-kreativitas kemudian ini kolaborasi antara guru dunia usaha, dunia industri dengan siswa-siswinya juga untuk membuat kreativitas siswa itu muncul dengan produk-produknya. Salah satunya memang produk elektronika ini yang harus kita galakan menggunakan listrik. Kita memang mengharapkan inovasi daripada adik-adik kita ini nanti kita akan evaluasi ya mudah-mudahan bisa segera diimplementasikan dalam hal digunakan ya nanti akan ada riset pertimbangan-pertimbangan lagi tapi minimal hasil karya mereka ini akan memunculkan ya semangat electrifying lifestyle tadi ya itu sejenis gerakan bersama untuk pemanfaatan alat-alat listrik di masyarakat. Bagi kelompok terbaik dalam berinovasi maka akan mendapatkan uang pembinaan 4 hingga 10 juta rupiah yang kemudian dibina dan diikut sertakan dalam lobat tingkat nasional. Dari Bangkat Pinang, Bangka Blitung, Haryanto, AENews melaporkan.